Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Urwa. Saya adalah pelajar di Fakulti of Public Health Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerima variabel dari data set menggunakan aplikasi Stata. Inilah yang pertama, Anda harus menjelaskan file Anda, Anda bisa menjelaskan dengan klik file, menjelaskan, Anda bisa menjelaskan bagaimana data, contohnya, saya akan menjelaskan data ini. Setelah itu, Anda bisa menjelaskan data Anda dengan komentar ini. Tab, Anda bisa menjelaskan variabel, contohnya, saya akan menjelaskan variabel di Fakulti of Public Health, menjelaskan, no fruit eating. Tab, menjelaskan variabel, koma, dan Anda bisa menjelaskan mis. Lihat, ini adalah point yang terjadi adalah data yang terjadi. Data yang terjadi adalah 122. Jadi, bagaimana cara menjelaskan data yang terjadi? Anda bisa menulis di komentar dengan drop, if, dan Anda bisa menjelaskan variabel. Oke, kita bisa menjelaskan data yang terjadi. Kita harus menjelaskan. Oke, kita lihat sebelum dan setelah. Di sebelumnya, ada data yang terjadi di sekitar 122. Dan setelah itu, data yang terjadi di komentar dari variabel ini. Anda bisa melihat, the difference of the respondent. Anda bisa lihat. Ya. So, this is how to drop the missing data from variable using SATA application. So, thank you. You have watched this video. I hope you can share this video to your friend, your college, and other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.